Halo teman-teman semua kita ketemu lagi dalam edisi tips and trick di urusan permotoran setelah di edisi yang sebelumnya saya sudah bahas bagaimana cara membersihkan motor kita akan coba bahas kali ini bagaimana mendeteksi kerusakan dari dua benda ini kita fokus ke motor jadi gini kasusnya pada saat ketiga pesawat kita crash pada saat crash kemudian setelah di cek ternyata motornya sudah tidak mutar lagi untuk analisanya kan kita sudah punya dua bagian nih ada motor ada ESC mungkin motornya yang rusak terbakar mungkin ESC yang rusak mungkin kedua-duanya kita fokus ke motor dulu ini kita tidak perlu alat elektronik apapun kita cuma berdasarkan prinsip kerja motor yang kita pakai pada dasarnya gini, saya coba gambar pada dasarnya motor itu adalah rangkaian 3 fasa jadi konfigurasinya ada yang delta ini delta, jadi masing-masing kawat ini keluar akan menuju ke ESC ESC, electronic speed control ini adalah rangkaian delta jadi ini fasa 1, fasa 2, fasa 3 kenapa? makanya kalau dalam penyambungan antara ESC dengan motor kita tidak perlu tahu kawat mana ketemu kawat mana kadang-kadang di motor kawatnya sama, hitam semua, mungkin biru semua, mungkin merah semua mungkin ada yang warnanya kuning, merah, hitam, dan lain-lain jadi kita boleh sembarang sambung karena ini 3 fasa bukan DC, kalau DC dia ada plus minus karena di motor 3 fasa walaupun namanya BLDC, berlastless DC tapi prinsip kerjanya sama persis dengan motor AC 3 fasa jadi masing-masing fasa ini bebas kita sambung ke ESC yang mana yang connect tinggal nanti dicek apakah putarannya sudah butuh atau tidak nanti kita cek juga oke, kemudian yang berikutnya konfigurasinya adalah Star Star seperti ini, atau Y ini juga begini, larinya ini lari ke ESC nah, uniknya untuk yang Y atau Star ini groundnya floating jadi ini tidak dipakai, groundnya floating jadi kita pakai fasa-nya saja jadi groundnya floating kalau di delta, kan memang tidak ada ground di delta tidak ada ground ya delta langsung terhubung fasa 1 dengan fasa 2 ketemu fasa 2 dengan fasa 3 ketemu fasa 3 dengan fasa 1 ketemu langsung keluar out jadi ESC ke ESC sedangkan di Star atau Y ini kawatnya ketemu di tengah fasanya keluar satu-satu tapi groundnya ini, atau nolnya ini ini floating jadi tidak dipakai kita pakai hanya semuanya yang di luar saja yang fasa karena konfigurasinya seperti ini di luarnya kan ada magnet nih magnetnya kan di luar ini juga magnetnya di luarnya ini bisa berfungsi juga sebagai generator jadi motor berlaser itu bisa dua fungsi bisa sebagai motor bisa sebagai generator nah dalam pengecekan short atau enggaknya motor kita memakai fungsi generatornya caranya gini ini pada saat motor ini asumsi motor yang barusan kita crash ya jatuh ya kita cek pertama begini ini dilepas dari ESC nya kita di luar aja ngeceknya kita putar pakai tangan ya kita putar pakai tangan dia kan ringan kan dia ringan berputar dia ringan berputar tidak ada beban ya tidak ada beban oke tidak ada beban dia berputar ringan kemudian kita fungsikan sebagai generator untuk mengetahui apakah si motor ini short apakah si motor ini open circuit ya gimana caranya kita cek begini ini ujung terminal kabel keluar yang terhubung kalau digambar ini ke ESC ini kita jadikan satu kita jadikan satu kita pakai lakban aja biar gampang supaya nempel supaya tangannya bebas ya ini kita jadikan satu semua pastikan semuanya nempel ya pastikan semuanya nempel kita jadikan satu pastikan semuanya nempel ya semuanya nempel oke lakban yang kuat karena kalau enggak kuat kuatirnya kurang nempel ya kurang nempel kita pastikan kita pastikan kemudian oke ini belum nempel setelah nempel sekarang dia berfungsi sebagai generator dimana semua output ini seakan-akan kita short ini kita short ya kita short artinya kalau ini generator maka generator ini dibuat dibubahin full artinya kondisi short circuit kita cek sekarang ya oke oke kondisi short circuit maka semua harus akan maksimal loadnya intern apa namanya resistansi loadnya 0 maka dia akan berat kita cek kita cek kita cek oke kalau motornya masih normal tidak ada yang short tidak ada yang open circuit ya maka kalau diputar dia berat dia berat berat ya berat ya kita putar pakai tangan dia berhenti langsung karena bebannya langsung naik langsung maksimal ya makin kenceng kita putar makin berat bebannya ya lihat kita lihat ya berat nah kalau kondisi ini yang kita temukan ya artinya motornya masih normal tidak ada kawat yang short tidak ada kawat yang putus ya tidak ada kawat yang short tidak ada kawat yang putus karena dia jadi berfungsi sebagai generator secara normal arus bebannya akan di short circuit jadi ini namanya arus arus hubung singkat ya oke dia akan berat berat lihat kita lihat aja berat tidak mudah kita bandingkan dengan yang tadi kondisi normal yang bagus kondisi normal yang bagus pada saat tidak ada beban ya kita buka ini kita buka kita lepas lagi ya kita cek lagi nah ringan sekali kan dia muter dengan mudah kan kalau tadi kan ketahan dia ketahan dia muter dengan mudah ya ini ketahan ini dia muter dengan mudah nah kalau kondisinya seperti tadi pada saat dibuka ringan kemudian ini di short semua kondisinya dia berat artinya motornya bagus masih normal ya kalau motornya short kalau motornya open circuit kondisi ini akan sama walaupun ini sudah kita gabung ya ini tetap ringan ini tetap ringan seperti ini muternya ya karena fungsi generatornya tidak bekerja dia sudah rusak motornya gitu jadi tidak ada coil yang jadi arus beban ya seperti ini jadi kalau ini maka otomatis kita bisa analisa bahwa motornya yang rusak kalau misalnya dicek ternyata motornya seperti tadi diputer waktu disubung singkat ini diputer berat berarti motor normal kalau motor normal kalau dipasang terus dia tidak muter sudah pasti ini tapi belum tentu ya sudah pasti ini artinya SJ yang rusak jadi ini cara memudahkan aja ya SJ rusak bagaimana untuk mengecek SJ ini memastikan cari motor lain yang bagus yang kita yakin bagus ya untuk membandingkan ya tapi kalau ini tadi dicek sudah sudah seperti itu di short dia berat artinya motornya bagus kalau dipasang dia tidak putar dia tidak mau muter maka sudah pasti positif SJ nya yang rusak ada yang ada yang terbakar MOSFET nya ada yang mati ada yang rusak ya sudah gitu aja kita gampang analisanya kan tidak perlu alat-alat khusus kita cukup tinggal tempel aja kita puter kita cek berat atau enggak kalau di short ini dia berat artinya motor bagus SJ nya yang rusak kalau di short ini dia ringan nah ini yang jadi masalah begitu di short ini ringan kan sudah pasti kan motornya juga rusak ya sudah pasti motornya rusak mungkin putus terbakar nah kita bisa lihat kita lihat aja disini kalau sudah begitu kita pastikan ini kan ada gulungan kawat disini atau pakai cara tadi dibuka ya di cara tadi dibuka dilihat kawat yang bagus itu kan selalu mengkilatkan kawatnya mengkilatkan kalau ada kawat yang hitam terbakar sudah positif itu rusak ya itu gambar kemudian kalau kasusnya sudah positif bahwa motornya terbakar ESC nya ada dua kemungkinan juga bisa masih normal bisa ikut terbakar kalau ESC nya besar ya kapasitas besar kemungkinan dia tidak terbakar masih normal ya untuk buktinya kita cari motor yang yang lain yang masih normal ya buat ngetes tapi kalau ESC nya sesuai spek saja seperti ini misalnya kita biasa pakai motor ini 2826 2200 ESC nya normalnya ada 40 karena kalau dia ini saya ambil turnigy ya turnigy itu kalau peak nya itu dia pakai 28 ampere ya karena 320 watt ya 28 ampere kalau dia sampai short ESC 40 ampere kemungkinan sudah short ya sudah short karena sini sudah terbakar sini short ya maka ada kemungkinan ada dua kalau misalnya motornya memang terbakarnya cepat langsung terbakar ESC nya mungkin aman kalau ini ternyata lama sempat diem misalnya jatuh terus kita ambilnya jauh kan itu sempat arusnya mengalir besar kan ini ada kemungkinan si ESC nya juga sudah terbakar ya kalau udah kayak gini ya kita tinggal bandingin sama motor lain yang bagus yang kita yakin bagus kita coba pasang ya kalau motor normal kita pasang disini masih muter berarti ESC nya aman kalau normal motor yang bagus juga gak muter ya artinya dua-duanya ini sudah rusak ya sudah rusak ya itu aja kali ini tips dan trik nya oke sampai ketemu di tips dan trik yang lain selamat menikmati